Si kumbang merah penghisap kembang jilid 2 asmaraman SKHOPing HOO. Kiranya yang bunyi patah tadi adalah tulang tangan kiri si muka hitam. Dari kesakitan, muka hitam itu menjadi marah sekali. Tanpa memperdulikan lagi tangan kirinya yang nyeri, tangan kanannya mencabut golok. Enam orang kawannya juga sudah mencabut golok semua dan kini serentak mereka menerjang maju menyerang kakek jembel itu dengan golok mereka. Seolah-olah tujuh orang itu hendak berlumba siapa yang lebih dulu merobohkan kakek jembel itu. Bunan terbelalak menonton. Jantungnya hampir berhenti berdetak ketika dia melihat tujuh batang golok berkelebatan mengeluarkan sinar yang mengerikan, Menyambar ke arah tubuh kakek itu yang agaknya buta karena sejak tadi tidak membuka matanya. Akan tetapi, dalam pandangan bunan, kakek tiba-tiba kakek itu lenyap dan yang nampak hanyalah bayangan berkelebatan di susul robohnya tujuh orang perampok itu seorang demi seorang. Golok mereka terlepas dan jatuh berkerontangan di atas lantai dan tubuh mereka kini terkulai lemas tak mampu bergerak lagi. Ternyata kakek jembel itu tadi memergunakan tongkat bututnya dengan kecepatan luar biasa, Menotok tujuh orang penyerangnya dan merobohkan mereka dengan hanya satu kali totokan saja. Melihat ini, tanpa disadarinya, bunan bertepuk tangan memuji, Bagus, bagus, kalau saja aku mampu, aku pun akan menghajar mereka yang jahat ini. Kakek jembel itu tersenyum, lalu menggunakan tongkatnya mencongkel tubuh tujuh orang itu, Satu demi satu dicokel dan dilontarkan keluar kuil dengan mempergunakan ujung tongkat bututnya, Seperti mencongkel dan membuang tujuh ekor cacing saja. Sambil melontarkan, kakek itu pun membebaskan totokan sehingga ketika tubuh tujuh orang itu, Satu demi satu terlempar dan terbanting jatuh berdebuk di luar kuil, Mereka mengadu-adu dan tanpa menoleh lagi merekap pun lari tunggang langgang meninggalkan kuil. Lokai, engkau hebat sekali bunan memuji sambil menghampiri kakek jembel itu dan memegang tangan kirinya. Siawkai, jembel kecil, engkau pun berani sekali kakek itu tertawa dan menggunakan tangan kirinya untuk mengusap kepala bunan. Bunan mengira kakek itu buta, maka dia pun menuntun kakek itu menghampiri api unggun. Kita duduk di sini, Lokai, dekat api unggun. Biar ku tambah lagi kayunya, kakek itu menghela nafas panjang, lega dan nyaman rasanya ketika dia duduk di atas lantai dekat api unggun. Bunan menambahkan kayu pada api unggun itu sehingga ruangan itu menjadi lebih hangat dan terang. Ketika bunan menengok, kakek itu ternyata masih saja memejamkan kedua matanya. Melihat roti dan daging masih banyak, sisa makanan perampok tadi, Bunan berkata, Lokai, apakah engkau lapar hem kakek itu menengok ke kanan, ke arah anak itu duduk, akan tetapi kedua matanya tetap terpejam. Kalau aku lapar, mengapa Bunan memandang ke arah roti dan daging, masih hamat banyak, cukup untuk dimakan 4-5 orang dan mulutnya menjadi basah. Dia menelan ludah sebelum menjawab, kalau kau lapar, di sini ada roti dan daging, boleh kau makan, Lokai, pada saat itu, perut Bunan berkeruyuk. Sejak kemarin malam, dia tidak makan apa-apa. Sehari tadi sama sekali perutnya tidak diisi apa-apa, kecuali air jernih. Dia cepat menengok kepada kakek itu, merasa malu kalau-kalau kakek itu mendengar bunyi perutnya. Sudah terlalu sering selama 2 tahun lebih ini dalam perantauannya dia menderita kelaparan. Dia sampai hafal bagaimana rasanya kelaparan itu. Mula-mula, kalau perut mulai lapar, berkeruyuk dan melilit-lilit, seolah ada jari-jari tangan di dalam lambungnya yang bergerak-gerak, menggapai-gapai dan mencakar-cakar. Air mampu mengurangi rasa melilit-lilit ini, dan makin lama, tubuh terasa lemas, ringan dan kepala mulai agak pening, metel, terasa mengantuk. Kemudian terasa kembali perut yang melilit-lilit, sebentar saja, dan kembali lemas dan ringan. Kini, perutnya juga melilit-lilit dan berkeruyuk. Maka, dia dengan cepat menelan ludahnya dan menghentikan suara berkeruyuk itu. Biasanya ini dapat menghilangkan atau sedikitnya mengurangi kebisingan perutnya yang menuntut isi. Siowkai, apakah engkau juga lapar bunan mengangkuk karena merasa agak malu untuk menjawab? Akan tetapi dia ingat akan kebutaan kakek jebel itu, maka dia pun menjawab lirih. Ya, sejak kemarin malam aku tidak makan apa-apa, akibatulah tujuh orang perampok itu yang mengacau kota sehingga rumah-rumah makan tutup, tak seorang pun mau memberi sedekah makanan kepadaku, kalau begitu, mari kita makan, kata Lokai dengan wajah gembira. Bunan mengambilkan roti dan daging terbaik untuk kakek itu dan mereka pun mulai makan dengan hati lega. Bunan sudah berpengalaman. Pernah dia hampir mati karena setelah dia hampir kelaparan dan mendapatkan makanan, dia makan dengan lahap. Perut yang tadinya kosong itu secara tiba-tiba diisi dengan dijejal, dan hampir saja dia mati karena ini. Dia jatuh sakit sampai beberapa hari lamanya. Setelah peristiwa itu, dia berhati-hati dan kini, biarpun menurut nafsunya, ingin dia melahap roti dan daging itu, namun pengertiannya membuat dia makan dengan hati-hati. Dia makan sedikit demi sedikit, dan itu pun dikunyah sampai lembut benar baru ditelannya. Dia melihat bahwa kakek itu pun makan dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Akan tetapi ternyata kakek yang sudah tidak bergigil lagi itu mampu mengunyah daging yang agak keras. Setelah selesai makan, dan sisa makanan dibungkus kembali oleh Bunan, kakek itu minum arak. Bunan juga minum arak sedikit. Dia lebih suka minum teh atau air jernih. Siawkai, dimanakah rumahmu tiba-tiba kakek itu bertanya? Bunan menundukkan mukanya, teringat akan ibunya yang menikah dengan macun yang menjadi ayah tirinya itu. Lalu dia menjeleng kepala. Aku tidak mempunyai rumah, lokai, yatim piatu Bunan ingin mengiakan, akan tetapi tidak tega membohongi kakek tua renta yang buta ini, apalagi kakek ini tadi telah menyelamatkannya dari tangan para perampok. Ayahku telah meninggal, ibuku menikah lagi dan ayah tiriku terlalu galak kepadaku, maka aku mengingat sudah dua tahun lebih yang lalu, kakek itu terdiam, merenung lama. Dan kau sendiri, lokai? Dimana rumahmu kakek itu sadar dari lamunannya? Aku tidak punya rumah, akan tetapi aku mempunyai tempat tinggal di dalam goa, di pegunungan Himalaya sana. Sudah lima tahun aku meninggalkan tempat tinggal itu, dan sekarang aku sudah bosan merantau, ingin tinggal di sana, rindu akan keheningan. Kau mau ikut-ikut padamu, lokai lalu, dia teringat akan peristiwa aneh tadi. Lokai, kalau aku ikut, apakah kau mau mengajarkan aku kera mengalahkan para perampok seperti tadi kakek itu mengangguk? Tentu saja, kau kira mau apa aku mengajakmu ikut aku untuk menjadi muridku, tentu saja. Dan kalau engkau sudah tamat belajar, jangankan tujuh orang itu, biar ada seratus orang seperti mereka, engkau takkan dapat terganggu oleh mereka bunan adalah seorang anak yang cerdik. Biarpun baru sepuluh tahun, namun kepahitan hidup membuat dia matang dan sudah banyak dia mendengar cerita dari para jembel lainnya tentang adanya orang-orang sakti dan para pendekar yang gagah perkasa. Dia pun dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang di antara para tokoh sakti, maka dia pun cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Suhu, teucu, murid, suka sekali ikut denganmu dan menjadi muridmu kakek itu tertawa. Suara ketawanya demikian nyaring, membuat bunan terheran dan dia mengangkat muka. Pada saat itu, dia melihat kakek itu sedang memandang kepadanya, dengan sepasang metel terbuka dan matu itu mencorong seperti matu naga dalam dongeng. Kakek itu sama sekali tidak buta. Suhu katanya ia terkejut dan agak ngeri ketakutan. Kakek itu menyentuh kepalanya. Siau kai, tidak perlu engkau merubah sebutan. Aku tetap lo kai bagimu atau bagi siapapun. Aku tidak pernah mencampuri urusan dunia, dan hanya kebetulan saja kita saling bertemu. Karena itu, namaku tidak ada yang mengenalnya di dunia persilatan. Dan aku tidak mau engkau kelak memperkenalkan namaku. Maka, bagiku engkau tetap siau kai dan bagimu aku adalah lo kai. Mengerti baik, Suh, eh, lo kai demikianlah. Pada keesokan harinya, lo kai mengajak bunan meninggalkan kuil. Akan tetapi, di sini banyak sekali barang berharga, hasil terampokan tujuh hari mau malam tadi. Loh kai, lihat, ada satu buntalan besar berisi perhiasan, emas dan perak hem. Untuk apa lo kai? Kita mengemis untuk sepiring makanan, dan di sini ada harta yang akan dapat membeli laksaan piring makanan. Cukup untuk kita makan selama hidup peluhan tahun. Aku tidak butuh. Di tempat tinggalku sana, emas tidak laku, dan kita tidak bisa makan emas. Tapi kalau barang ini ditinggalkan di sini, tentu para perampok itu akan kembali datang mengambilnya. Kalau begitu, bawalah, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan di dalam perjalanan nanti, biarpun masih merasa penasaran dan heran bunan tidak membantah lagi dan berangkatlah mereka menuju ke barat. Lebih besar lagi rasa heran dalam hati bunan ketika melihat betapa kakek itu benar saja membagi-bagikan barang itu kepada rakyat di pedusunan yang miskin. Tentu saja barang itu dalam waktu sebentar saja habis dan mereka berdua tidak punya apa-apa lagi. Di sepanjang perjalanan untuk mengisi perut, guru dan murid itu mengemis. Lokai mengajak bunan ke pegunungan Himalaya dan ternyata kakek itu benar saja tinggal di sebuah goa yang terpencil, di puncak sebuah bukit. Hawa di situ dingin bukan main, juga amat sunyi. Namun bunan sudah mengambil keputusan bulat untuk mempelajari ilmu dari kakek itu, dan biarpun mereka hidup menghadapi keadaan yang serba kurang dan hawa udara yang kadang-kadang demikian dinginnya hampir tak tertahankan, namun anak itu mempunyai kenekatan luar biasa dan dia dapat mengatasi semua kesulitan hidup di tempat terasing ini. Dan ternyata kakek itu, biarpun sama sekali tidak terkenal di dunia ramai, memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Banyak tokoh-tokoh sakti seperti kakek ini yang tidak pernah mau memperkenalkan diri dan lebih suka bersembunyi di tempat-tempat asing, seolah-olah membawa kepandayan dan kesaktian mereka mati bersama mereka. Dari Lokai, bunan mempelajari banyak macam ilmu. Bukan hanya ilmu-ilmu silat tinggi, akan tetapi juga ilmu lain seperti menyamar dan merubah wajah, ilmu pengobatan dan lain-lain. Tidak kurang dari 10 tahun lamanya bunan menerima gemblengan dari kakek sakti yang hanya dikenalnya sebagai Lokai dan dia sendiri disebut Siawkai oleh kakek sakti itu. Dengan tekun sekali bunan mempelajari ilmu-ilmu dari kakek itu yang akhirnya, betapapun saktinya, tidak dapat melawan usia tua. Kalau ditanya oleh bunan, Lokai sendiri tidak tahu berapa usianya, mungkin sudah ada 100 tahun. Dan pada waktu pagi, ketika bunan terjaga dari tidurnya dan melihat kelurunya, ternyata kakek itu sudah tidak bernapas lagi dalam keadaan duduk bersilah. Bunan tidak menangis, bahkan berduka pun tidak. Kakek itu selalu mengingatkan kepadanya bahwa antara mereka tidak ada ikatan apapun. Karena hal ini selalu disinggung, dan karena dia sendiri tidak pernah memperlihatkan keakraban yang menunjukkan kasih sayang, maka biarpun bunan berterima kasih sekali kepada kakek yang menjadi gurunya itu, namun tidak ada ikatan apapun dalam perasaannya terhadap Lokai. Dan jenazah gurunya, kemudian dia pun meninggalkan goa itu. Pakainya tambal-tambalan seperti seorang pengemis muda, namun kini bunan merupakan seorang pemuda yang tampan sekali, penuh semangat dan gairah hidup karena dia percaya penuh kepada diri sendiri yang sudah diisi ilmu-ilmu oleh burunya, yang membuatnya menjadi seorang pemuda yang amat lihai. Tentu saja bunan meninggalkan Himalaya, segera menuju ke kota raja, untuk mencari ibunya. Dia tidak takut kepada macun, bahkan damdiam dia mengambil keputusan untuk menghajar ayah tirinya itu kalau berani menghinanya lagi. Akan tetapi, setelah dia mendapatkan kenyataan yang sama sekali berubah. Ibu dan ayah tirinya sudah tidak berada di rumah lama itu, dan menurut para tetangga, ayah dan ibunya telah bercerai. Dia melakukan penyelidikan dan akhirnya dia memperoleh keterangan yang menyayat perasaan hatinya. Menurut keterangan itu, harta benda yang dibawa oleh ibunya dihamburkan dan dihabiskan oleh macun, kemudian terjadi percocokan setiap hari dan akhirnya ibunya disiasiakan oleh macun. Dan dalam keadaan yang amat terjepit itu, ibunya terjepit ke sarang pelacuran dan kini menjadi seorang pelacur. Hebat sekali pukulan batin ini bagi bunan. Dia ingin mendengar lebih jelas, maka dia cepat pergi ke rumah pelacuran untuk mencari ibunya. Para penjaga rumah pelacuran itu, yang juga bertindak sebagai tukang pukul dan pelindung mucikari dan para pelacur, tentu saja menerima kedatangannya dengan marah. Seorang pemuda, biarpun tampan wajahnya, berpakaian seperti pengemis, mau apa datang ke rumah pelacuran. Yang datang ke situ hanyalah pria-pria tua muda yang berpakaian mewah, yang sakunya pada tuang, bukan segala macam kaum jembel. Hei, mau apa kau datang ke sini bentak seorang tukang pukul yang bertubuh kurus kering karena suka menghisap madat. Kalau mau mengemis jangan di tempat ini. Pergi ke sana ke pasar bentak orang kedua yang perutnya gendut seperti perut babi dan mukanya bulat itu membayangkan ketinggian hati. Tentu saja sikap kedua orang ini memanaskan hati bunan, akan tetapi dia masih dapat menahan diri dan masih dapat tersenyum. Aku datang bukan untuk mengemis, melainkan untuk mengambil seorang wanita yang bernama Kuihwi. Suruh ia keluar menemuiku, ada urusan penting yang akan kubicarakan dengannya. Mendengar disebutnya nama ini, dua orang tukang pukul itu saling pandang lalu tertawa. Yang kurus terkekeh menghina dan berkata, Kuihwi, ha, ha. Memang ia paling tahu di sini, akan tetapi bukan paling murah. Di sini dikenal istilah tua-tua keladi, makin tua semakin jadi. Apakah engkau mempunyai uang maka berani hendak memesan Kuihwi keluarkan dulu uangmu, Perlihatkan kepada kami kata esi gendut. Bunan mengerutkan alisnya. Memang dia sudah marah sekali mendapat kenyataan bahwa ibunya menjadi pelacur. Hal ini saja sudah mendatangkan kemarahan dan kebencian terhadap wanita yang menjadi ibunya. Maka, dia tidak dapat menahan lagi kesabarannya. Mulut kalian sungguh busuk dan pantas dihajar secepat kilat tangannya bergerak ke depan. Plak. Plak dua orang itu terpelanting, tubuh mereka terbanting keras dan mereka memegangi pipi yang ditampar sambil mengaduh-aduh. Sedikitnya ada tiga buah gigi yang copot dan darah mengalir keluar dari ujung bibir mereka yang menjadi bengkak sampai ke telinga. Akan tetapi mereka menjadi marah sekali. Dengan suara tidak jelas karena mulutnya bengkak sebelah, Keduanya memaki-maki dan sudah mencabut ke golok, lalu menyerang kalang kabut. Akan tetapi, menghadapi dua orang tukang pukul di rumah pelacuran ini, tentu saja tidak ada artinya bagi Bunan. Kembali tangannya bergerak dan dua batang golok terlempar, lengan yang memegang golok menjadi lumpuh karena tulang lengan itu patah di tekuk tangan Bunan. Kini, dua orang itu mengaduh-aduh dan berteriak minta tolong. Muncul empat orang kawan mereka, jagoan-jagoan yang menjadi tukang pukul di tempat pelesir itu. Melihat betapa dua orang teman mereka mengaduh-aduh dan agaknya dihajar oleh seorang pemuda berpakaian jembel, Empat orang itu langsung saja menyerang dengan golok mereka. Kembali Bunan berkelebatan dan empat batang golok berterbangan, diikuti robohnya empat orang itu yang merintih kesakitan, Tangan kiri memegangi lengan kanan yang patah tulangnya. Melihat kenyataan ini, betapa enam orang tukang pukul itu dalam segebrakan saja roboh dengan patah tulang lengan, Barulah mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Mereka menjadi ketakutan ketika Bunan melangkah maju. Kalian masih belum mau memanggil keluar kuih-hui? Ataukah harus kupatahkan dulu batang leher kalian kata pemuda itu? Si tinggi kurus cepat memberi hormat dengan kaku karena lengannya tak dapat digerakkan. Harap ampunkan kami, Tai Hiap, pendekar besar, saya akan memanggil keluar wanita itu dengan terpincang-pincang si kurus itu berlari masuk. Tak lama kemudian keluarlah dia bersama seorang wanita cantik. Usia wanita itu sudah mendekati 40 tahun, akan tetapi masih nampak cantik, Apalagi karena pakaiannya indah dan mukanya dirias dengan bedak tebal dan gincu, juga penghitam alis. Bunan segera mengenal ibunya dan ia merasa muat. Ibu kandungnya, seorang pelacur. Hampir saja dia meloncat pergi lagi, akan tetapi terbayang olehnya betapa ketika ia masih kecil, ibunya ini amat sayang kepadanya. Wanita itu memang puih-hui, ibu Bunan. Tadi ia diberitahu oleh si kurus yang ketakutan bahwa ada seorang tamu, seorang pemuda berpakaian jembel akan tetapi yang memiliki kepandayan tinggi minta agar ia keluar. Kini, melihat seorang pemuda berpakaian tambal-tambalan, berwajah tampan, berdiri di situ sedangkan para tukang pukul masih mengadu-aduh, kuih-hui menjadi haran. Wajah pemuda tampan yang tidak asing baginya, akan tetapi ia lupa lagi di mana ia pernah bertemu dengan pemuda itu. Biarpun ia merasa ragu untuk menerima tamu yang berpakaian tambal-tambalan, akan tetapi karena takut, ia pun tersenyum manis dan melangkah mau lalu memberi hormat. Selamat datang, cuan muda. Siapakah cuan muda dan ada keperluan, aku teang Bunan-Bunan memotong dengan suara lirih, akan tetapi pandang matanya mencorong, penuh kemarahan. Kuih-hui menahan jeritnya, menutupi mulut dengan punggung tangan, matanya terbelalak, wajahnya pucat sekali ketika ia memandang kepada wajah pemuda itu. Kini ia pun teringat putranya. Tanpa dapat dicegah lagi, kedua matu yang terbelalak itu dipenuhi air matu dan berderailah air matanya berjatuhan di atas kedua pipinya. Bunan. Bunan, kau, Bunan tidak ingin ibunya berbicara di tempat itu, didengarkan banyak orang, maka dia lalu memegang tangan ibunya. Sudahlah, mari kita pergi dan bicara di tempat lain dan menarik tangan ibunya. Wanita itu menahan karena bagaimana mungkin ia pergi begitu saja tanpa pamit? Dan pakaiannya, barang-barangnya masih berada di dalam kamarnya. Nanti, dulu, aku, pamit dan mengambil barang-barangku, tak usah. Mari kita pergi Bunan menarik dan wanita itu merasa betapa kuatnya tarikan tangan putranya. Ia sama sekali tidak mampu menahan dan tubuhnya ikut tertarik. Melihat sikap putranya, ia pun tidak membantah dan keduanya melangkah untuk keluar dari pekarangan rumah pelacuran itu. Tiba-tiba dari dalam keluar seorang wanita tua, usianya kurang lebih 60 tahun dengan tubuhnya gendut sekali. Hei, mau kemana kau, kuihui? Engkau tidak boleh pergi begitu saja. Engkau harus membayar dulu hutang-hutangmu, kuihui tidak berani menjawab, hanya memandang dengan gelisah. Bunan juga membalikan tubuh, menghadapi nyonya gendut itu. Aku mengajaknya pergi dari tempat terkutuk ini. Engkau mau apa nyonya itu pun sudah mendengar betapa pemuda ini merobohkan enam orang tukang pukulnya, Maka ia tidak berani bersikap galak. Orang muda, kalau hendak membawa pergi, harus ada tebusannya, harus ada uang penggantinya. Babi bertina, ku ganti ia dengan nyawamu. Kata bunan dan sekali menendang, tubuh nyonya itu terjengkang. Wanita itu menguik-anguik seperti babi disembelih, akan tetapi bunan tidak memperdulikannya lagi, menarik tangan ibunya dengan cepat meninggalkan tempat itu. Sebentar saja mereka tiba di tempat sunyi, di luar pintu gerbang kota. Di tempat sunyi ini, bunan menyuruh ibunya bercerita tentang keadaan sebenarnya. Sambil menangis, kuihui menceritakan bahwa memang benar macun telah berubah sejak bunan minggat. Orang itu menghamburkan harta yang dibawanya dari keluarga Teng, berfoya-foya, main perempuan, berjudi dan akhirnya, setelah harta itu ludes, macun memaksa ia untuk mencari uang dengan menjual diri kalau ia menolak, macun memukuli dan menyiksanya. Keadaan seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi dan mereka lalu bercerai. Akan tetapi, macun masih menyarat kuihui ke rumah pelacuran itu dan menjual istrinya kepada mucikari. Demikianlah, kuihui lalu menjadi anak buah mucikari itu, dan harus bekerja siang malam melayani tamu untuk mencari uang karena ia dianggap mempunyai hutang yang makin lama makin besar sesuai dengan perhitungan bunganya yang amat berat. Itulah nasib ibumu, anakku, kata kuihui yang menceritakan semua itu sambil menangis. Aku, aku menjadi pelacur, aku, aku menderita sakit, kadang-kadang batuk darah, tapi sekarang, engkau mengajak aku pergi, dan semua pakaianku berada di sana, juga sedikit tabunganku, padahal engkau, ah, engkau sendiri berpakaian tambal-tambalan seperti seorang pengemis bagaimana kita selanjutnya akan hidup, bunan-bunan mengerutkan alisnya. Ibunya telah terperosok sedemikian dalamnya, pikirnya sehingga yang dipikirkan hanya harta benda dan uang saja. Kalau harta yang ibu inginkan, malam nanti aku akan mencarikannya untuk ibu. Sekarang, ibu ikut saja dengan aku dia lalu mengajak ibunya ke dalam sebuah kudil tua yang kosong yang berada di dalam hutan kecil di atas bukit di luar kota. Di sinilah selama beberapa malam dia menginap. Tentu saja kuih-huih yang tidak biasa hidup seperti itu, hanya bisa menangis. Di dalam hatinya sudah merasa menyesal sekali mengapa putranya muncul dan memaksanya keluar dari rumah pelacuran itu. Di sana, ia sudah mulai dapat menyesuaikan diri, dapat bersenang-senang dengan para pria yang membelinya, makan dan pakaian tidak pernah kurang, kamarnya indah. Dan sekarang, tanpa bekal sepotong pun pakaian sebagai pengganti, ia harus rebah di atas lantai kotor sebuah kudil yang menyeramkan, yang pantasnya hanya menjadi tempat tinggal iblis dan seluman. Dan malam itu, Bunan meninggalkan ibunya. Pemuda ini tidak banyak bicara, bahkan ketika ibunya bertanya tentang pengalamannya, dia hanya menjawab singkat bahwa 10 tahun lebih ini dia hidup sebagai pengemis dan mempelajari ilmu silat. Ibu tunggu saja di sini, aku akan mencarikan harta benda yang ibu inginkan itu. Jangan ibu pergi dari sini kalau ibu ingin selamat. Karena di luar tentu banyak bahaya mengintai setelah berkata demikian sekali berkelebat Bunan lenyap dari depan ibunya. Wanita itu terbelalak, lalu menangis di atas lantai kudil itu, ketakutan dan mengira bahwa putranya itu agaknya telah menjadi iblis yang pandai menghilang. Bunan mengintai dari luar kudil, membiarkan ibunya menangis, sedikitpun dia tidak merasa kasihan, bahkan dia merasa betapa hatinya membenci wanita ini. Ibunya telah membunuh ayahnya. Hal ini dia ketahui benar. Masih teringat dia akan semua percakapan antara ibunya dengan kekasihnya, Macun, dan dialah yang menerima bungkusan racun itu dari Macun, untuk diserahkan kepada ibunya. Kemudian, ibunya yang berzina dengan Macun, menjadi istri Macun setelah mencuri banyak barang perhiasan keluarga yang lebih mengemaskan lagi, kini ibunya menjadi seorang pelacur. Akan tetapi, bagaimanapun juga dia adalah putra kandung ibunya, dia harus memelihara ibunya. Dan yang lebih dari itu, dia harus membuat perhitungan dengan Macun. Siang tadi dia sudah menyelidiki di mana adanya orang itu. Tidak sukar untuk mencari Macun yang biasa berjudi di Hokpokan, rumah judi mujur. Tempat judi besar di Kota Raja ini menjadi pusat perjudian dan di es itu terdapat banyak golongan sesat yang mengadu nasib dengan berjudi. Sebuah tempat berbahaya dan tidak ada orang baik-baik berani mengunjungi tempat ini. Orang yang bukan penjudi ulung, yang baru saja datang dan berani mencoba-coba untuk berjudi, tentu akan habis dicurangi oleh ular-ular judi. Segala macam maling, perampok dan penjahat lain mempergunakan Hokpokan sebagai tempat pelesir dan di situ banyak terdapat pelacur-pelacur yang dipergunakan oleh bandar judi untuk memikat para langganan. Ramailah keadaan di rumah perjudian itu. Meriah penuh gelak tawa dari sore sampai pagi. Seperti tadi ketika dia datang berkunjung ke rumah pelacuran, kini bunan disambut oleh para penjaga keamanan tukang-tukang pukul di rumah perjudian itu dengan alis berkerut. Tukang-tukang pukul di tempat itu tidak boleh disamakan dengan tukang-tukang pukul di rumah pelacuran. Di sini merupakan tempat para penjahat berkumpul, di mana terdapat banyak uang diperjudikan, maka penjagaannya amat ketat. Jagowan-jagowan pilihan menjaga tempat itu dengan bayaran tinggi dari bandar judi. Hei, kau jebel gila. Mau apa kau kesini bentak seorang jagowan ketika melihat bunan memasuki pintu pekarangan. Aboan, lemparkan saja sekeping uang kecil padanya agar tidak membuat kotor tempat ini kata orang kedua. Bunan merasa betapa perutnya panas mendengar ucapan yang nadanya menghina itu, akan tetapi dia menahan sabar, aku datang bukan untuk mengemis, akan tetapi untuk mencari seorang bernama Macun. Harap kalian suka memanggil dia keluar, Macun amat terkenal di rumah perjudian itu, karena selain dah merupakan langganan lama, juga Macun terkenal sebagai seorang jagowan pula, bekas perwira pengawal pembesar dan memiliki ilmu silat tinggi. Mendengar betapa pengemis muda ini menyebut nama jagowan dan penjudi itu begitu saja dan minta dipanggilkan, beberapa orang penjaga itu menjadi marah. Cuk orang pertama meludah. Orang jebel macam kau berani menyuruh kami memanggil orang tidak seorang pun langganan kami boleh diganggu, apalagi diganggu jembel, kalau kalian tidak mau memanggilnya, biarlah aku mencarinya sendiri ke dalam bunan memotong, kehilangan kesabarannya, dan dia lalu melangkah hendak masuk ke dalam ruangan depan rumah judi itu. Hei! Berhenti bentak seorang tukang pukul dan dia pun memegang lengan kiri bunan lalu menariknya dengan pengerahan tenaga, dengan maksud agar pemuda jembel itu tertarik dan tertelanting. Akan tetapi, tubuh pemuda jembel itu sama sekali tak bergeming dan si tukang pukul merasa seolah-olah yang dipegangnya itu bukan lengan tangan, melainkan sepotong besi yang keras. Beberapa kali dia mengerahkan tenaga untuk memetot, akan tetapi percuma saja. Hal ini membuat dia merasa penasaran lalu marah, dan langsung saja dia memukul dengan tinjunya ke arah muka bunan. Nguut dengan miringkan mukanya, pukulan itu meluncur dekat pipi bunan. Pemuda ini menjadi marah dan sekali dia mengangkar lutut, maka lututnya telah masuk ke dalam perut orang itu. Ngokh orang itu menekuk perutnya dan memegangi perut yang terasa nyeri bukan main. Bunan menendang tubuh orang itu terlempar lalu terbanting jatuh. Melihat ini, tujuh orang tukang pukul menjadi marah. Seorang di antaranya, sudah menubruk dari belakang dengan kedua lengan terpentang dan kedua tangan terbuka, siap untuk mencengkeram dan mencekik leher pengemis muda itu. Bunan membiarkan saja tangan itu mencengkeram lehernya dan si pencengkeram terkejut ketika merasakan betapa leher yang dicekiknya itu keras seperti besi. Pada saat itu, bunan sedikit miringkan tubuhnya dan siku kanannya menghantam ke belakang. Duh! Ngokh orang yang kena di siku dadanya itu terpental dan terbanting jatuh, seketika muntah darah karena dadanya seperti dihantam toya besi saja. Barulah para tukang pukul itu sadar bahwa pengemis muda ini sama sekali tidak boleh dibuat main-main. Mereka mencabut senjata dan menyerang bunan dari berbagai jurusan. Melihat gerakan mereka, tahulah bunan bahwa mereka itu tidak boleh disamakan dengan para jagoan di rumah pelacuran, maka dia pun cepat mendahului mereka. Tubuhnya bergerak cepat sekali dan bagi para pengepungnya, tubuh itu seperti lenyap berubah menjadi bayangan yang terbang menyambar-nyambar, dan tujuh orang jagoan roboh malang melintang di pekarangan itu. Dengan tenang bunan melangkah memasuki ambang pintu, mendorong pintu kedua dan masuk ke ruangan perjudian yang amat luas itu. Ada belasan meja judi dikelilingi banyak orang. Suasana di situ amat pengap bagi dia yang baru masuk dari tempat terbuka. Ruangan itu penuh asap berbau tembakau bercampur bau minyak wangi dari pakaian para pelacur yang menghibur para penjudi, dan bau keringat semua orang. Dua orang jagoan yang berjaga di sebelah dalam, sudah tahu akan apa yang terjadi di luar. Mereka ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada mereka yang berada di luar tadi. Maka, dengan cepat begitu melihat bunan melangkah masuk, kedua orang ini sudah menyambutnya dengan serangan pedang dari kanan-kiri. Pedang kiri menusuk ke arah lambung, pedang kanan membacok kepala dari atas. Menghadapi kedua serangan pedang yang dilakukan serentak dan mendadak ini, bunan yang sejak tadi tidak pernah kehilangan kewaspadaan sedetik pun, mengangkat kedua tangan menyambut. Tangan kanan bergerak ke samping dan tangan kiri bergerak ke atas. Dua orang penyerang itu terbelalak ketika merasa betapa pedang mereka berhenti meluncur, dan ketika mereka melihat betapa pedang mereka terjepit di antara jari-jari tangan pemuda jembel itu. Mereka mengerahkan tenaga membetot untuk melepaskan pedang dari jepitan jari tangan, namun sia-sia karena pedang itu seperti terjepit oleh jepitan baja saja, dan sebelum mereka sempat tahu apa yang akan terjadi, kedua kaki bunan dengan bergantian namun cepat sekali seolah-olah kedua kaki itu bergerak berbarengan saja, telah menendang dan kedua orang itu terpelanting roboh dan tidak mampu bangkit kembali karena sambungan lutut kaki mereka terlepas. Pedang mereka telah berpindah ke kedua tangan bunan. Lima orang jagoan ini cepat maju mengepung dan langsung mengeroyok, menggerakkan senjata mereka, akan tetapi nampak sinar bergulung-gulung dari dua batang pedang yang berada di tangan bunan. Terdengar teriakan-teriakan di susul robohnya lima orang itu karena lengan mereka telah terluka dan mengucurkan darah. Kini semua orang merasa gentar, bahkan jagoan-jagoan lain mengundurkan diri, menjauh. Tidak ada yang berani menyerangnya, bunan melempar kedua pedang ke atas lantai, lalu melangkah perlahan-lahan ke tengah ruangan. Semua mata memandang kepadanya, mata yang terbelalak dan muka yang pucat karena ketakutan. Bunan memandang ke sana sini, mencari-cari dan akhirnya diami lihat orang yang dicarinya. Tentu saja ia masih mengenal macun, orang yang dibencinya itu. Bekas pengawal itu kini sudah berusia 40 tahun lebih, rambut kepalanya sudah bercampur uban, namun wajahnya yang gagah tidak berubah. Hanya perutnya yang kini menggendut, akan tetapi tubuhnya masih nampak kokoh kuat. Melihat orang yang dicarinya ini, bunan menghampiri dan diakini berdiri di depan macun dalam jarak 5 meter. Macun, tinggalkan mujamu dan majulah ke sini kata bunan, suaranya halus, akan tetapi mengandung getaran dendam kebencian. Macun mengerutkan alisnya. Dia sendiri adalah jagoan yang memiliki ilmu esilat yang cukup tinggi, maka tentu saja dia tidak gentar melihat pengemis muda yang tadi mengamuk. Akan tetapi, ketika pengemis muda itu memanggilnya, dia merasa penasaran dan juga marah. Bocah pengemis. Aku macun tidak ada urusan dengan engkau. Pergilah dan jangan mengganggu ku. Dia membesarkan suaranya agar lebih berwibawa karena pada saat itu, semua orang memandang kepadanya dan kepada pengemis muda yang tidak dikenalnya itu. Macun, buka matamu baik-baik dan lihat siapa aku bunan berkata lagi, suaranya tetap halus, namun mengandung sesuatu yang membuat semua orang bergidi. Macun memandang dengan penuh selidik, lalu mengerutkan alisnya lebih dalam dan menghardik, jembel busuk. Aku tidak mengenal orang macam engkau. Pergilah sebelum hilang kesabaranku. Macun yang percaya akan kemampuannya sendiri itu menggertak dan tangannya sudah meraba gagang pedangnya yang selalu berada di dekatnya dan pada saat itu pedangnya berikut sarung pedang terletak di atas meja judi. Bunan tersenyum mengejek, matanya menyorotkan sinar dingin yang mau tidak mau terasa juga oleh macun, membuatnya merasa agak dingin pada tengkutnya. Macun, nama kuteng Bunan Macun terbelalat. Hahaha, kiranya engkasetan cilik kini menjadi orang yang tidak berharga katanya sambil meninggalkan meja menghampiri Bunan. Setelah kini dia mengenal Bunan, rasa jerih yang sedikit banyak ada padanya tadi lenyap seketika, terganti oleh pandangan rendah dan menghina. Sejak melihat macun tadi, Bunan sudah merasa seolah-olah ada api nyala panas di dalam dadanya. Kini mendengar penghinaan itu, kemarahannya meluap-luap dan dia pun melangkah maju sehingga mereka berhadapan dalam jarak dua meter saja, saling pandang dengan sinar mata penuh kebencian. Bunan jembel busuk, apakah engkau datang untuk mengemis kepadaku? Nih, uang kecil untukmu sambil berkata demikian, dengan sikap dan pandang macun menghina sekali macun mengambil tiga keping uang kecil dari sakunya dan dilemparkan ke depan. Tiga keping uang itu mengenai tubuh Bunan lalu jatuh ke bawah, mengeluarkan suara berkritikan. Tidak nyaring, akan tetapi karena semua orang diam menahan nafas dengan hati tegang, jatuhnya tiga buah netu uang itu menimbulkan suara yang nyaring, macun, dengarlah, buka telingamu lebar-lebar. Aku datang bukan untuk minta uang, melainkan untuk mengambil nyawamu suasana menjadi semakin tegang ketika kata-kata ini keluar dari mulut pengemis muda itu. Tidak kelantang, namun karena suasana amat sepi dan hening seolah-olah di situ tidak ada manusia lain, maka terdengar jelas dan menimbulkan ketegangan mendalam. Wajah macun berubah merah sekali saking marahnya. Singgak pedang itu telah dicabutnya. Dengan tangan kiri memegang pedang, macun sudah menubruk maju ke depan, menyerang Bunan dengan sabetan pedangnya, tidak malu-malu lagi menyerang seorang pemuda yang tidak memegang senjata apapun. Namun, Bunan menghadapi serangan pedang itu dengan tenang saja. Tingkat kepandainya sudah jauh lebih tinggi daripada macun, maka ketika pedang berkelebat menyambar ke arahnya, dia menangkis dari samping, menampar ke arah pedang itu. Plakak pedang itu dapat ditangkapnya. Semua metel terbelalak memandang, hampir tidak percaya. Bagaimana mungkin pemuda jembel itu berani menangkap pedang yang tajam dan digerakkan oleh seorang yang bertenaga besar seperti macun? Akan tetapi kenyataannya, pedang itu dapat ditangkap dan kini nampak macun bersetegang hendak menarik pedangnya agar tangan pemuda itu terbabat buntung. Akan tetapi sama sekali tidak berhasil. Sekali lagi dia membetot dan tiba-tiba Bunan melepaskan pegangannya. Tubuh macun terjengkang. Sambil tersenyum mengejek Bunan memberi isyarat kepadanya agar bangkit. Berdirilah dan keluarkan semua kepandayanmu sebelum kau kubunuh macun menjadi pucat sekali dan mulailah dia meragukan kemampuannya sendiri, hal yang belum pernah ia lakukan. Terima kasih telah menonton!